Intro Sedih ya Akhirnya nasib kita kayak sidak ya Iya Saya gak pernah ngerasa Saya di dalam liga yang sama dengan Yudha Keling Kan Yudha Keling sidaknya berhenti Iya bener-bener Udah lah Gini aja udah Iya Karena mau gimana kita dikasih episode perpisahan Disuruh ngomongin perpisahan Emangnya mereka gak pikir kita akan jadi sedih Iya Kita pengangguran loh Abis ini Bener Jadi kalau Nadia punya toko roti Bisa bantu-bantu gue Iya Tapi ya gimana om ini episode terakhir nih katanya nih Iya betul jadi kita mau kasih ucapan perpisahan nih Lihat abang saya serius banget nih Ini Gak biasanya kan ketawa waktu ini saya gak ada ketawa-ketawanya nih tadi nih Iya Sakit perut saya Ternyata emang mau BAB ya Iya kirain sedih Jadi yang bener yang mana Orang kalau sedih tuh ada yang bisa sampai sakit perut loh Oh ada kayak gitu Iya Saya tuh kalau sedih sakit perut, muntaber gitu Oh sampai muntaber segala Iya iya kalau sedih gitu saya Oh wow anda sangat ini ya eksposif ya Tidak normal Emang gak normal banget ya Tapi ya gitu Ini adalah episode terakhir dari TTS Tanya ku terjawab sudah Tapi Tapi Ada tapi ya Ada dong Apa tuh tapi Gak boleh ngomong Gak bisa ngomong sekarang Gak boleh menang dia Tapi ini bener ini terakhir kali kita akan ketemu disini Di CXO ya Iya betul Dan pertanyaan hari ini adalah kenapa setiap pertemuan ada perpisahan Itu pertanyaannya Iya Kenapa setiap kali kita ketemu pasti harus berpisah Iya Karena pertemuan adalah pilihan, perpisahan juga adalah pilihan Kalau pertemuannya kebetulan, perpisahan juga karena kebetulan Itu satu kalimat itu gak ada intinya sih tadi Gimana gak ada intinya sih Udah terakhir juga masih mau ngajak ribut Iya enggak maksudnya setiap pertemuan yang kebetulan, perpisahan kebetulan itu maksudnya gimana Kita gak bisa ngerti Iya ya lu gak pernah lagi jalan Nih lu berdiri Iya jalan nih Gue ceritanya orang biasa lu Raditya Dika ya Gue bukan Deddy Korbusier Oh iya oke oke Eh Bang Radit Eh bukan Deddy Apa itu namanya Pertemuan kebetulan Gak pernah kejadian gitu di jalan Pernah kejadian kayak gitu Pergi abis itu orangnya Udah abis itu gak ketemu lagi Ya udah Kebetulan semua itu kejadian Ya iya tapi intinya apa Aduh Lu ketemu dini lu dimana Di Ya lagi kerja bareng Apa itu artinya Kebetulan Kebetulan Tapi kan kita gak pisah Anda larinya mau kesitu ya Anda larinya mau kesitu ya Jangan bermain Tuhan Waduh Waduh kenapa jadi berat banget ya Kita kan gak pernah tahu namanya hidup Mungkin dia nak kemeluk Ya oke tapi kan sekarang enggak Ya sekarang enggak Iya Iya Karena Anissa masih sayang sama lu Ya tapi Tapi Ya perpisahan kan juga nanti Kalau misalnya Umur sudah tidak ada Kan juga berpisah gitu kan Kesiasan Anissa ya Kok saya dulu Nanti Anda mau Anissa duluan Anda mau Anissa duluan Ya enggak juga Ya udah Gimana sih heran Ribut Ini episode terakhir kok Bukannya baik-baik Iya bukannya baik-baik gitu loh Anda gak pernah ikut Panitia Osis ya Kalau panitia Osis tuh Perpisahan itu kita ngelinker loh Terus kita Itu api unggun Udah anggap keluarga Enggak emang kayak gitu Gue udah anggap keluarga Maafin ya Kalau gue salah Ini lagi balik lagi Balik lagi gitu Udah anggap keluarga Iya gak mungkin lu nganggap gue keluarga Loh Ya enggak Tapi kan dianggap keluarga Episode kemarin Gue mau chat Anissa aja Enggak boleh Iya enggak Maksudnya kan keluarga Enggak kayak gitu Kan dianggap keluarga Gue minta nomor telepon Anissa aja Sampai sekarang Enggak ada gue nomor telepon Dianggap keluarga Sama menjadi keluarga Itu kan beda Mana ada Panitia Osis kita ngumpul Terus semuanya masuk kartu keluarga Enggak ada Iya kan Ya berarti mereka gak sekeluarga Tapi kita Saya nganggap Om Deddy tuh keluarga jadinya Gue juga nganggap lu keluarga gue Ya udah Berarti kan cuma nganggap Lu mau minta nomor telepon Mantan bini gue Gue kasih Lu kenapa jadi mantan bininya Dikasih Buat apa Ya buat apa Saya punya informasi itu Buat apa Ya Siapa tau Care Apa Apa jadi care Enggak maksudnya adalah Kita tuh Perpisahan tuh harus baik-baik Oh Oh iya Jangan malah Marah-marah Debat-debat lagi Kayaknya kita bahas Ini aja lah ya Yang baik-baik Kayak Tapi kayaknya pernah ketemu lagi Bukan 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 Ada acara apa gitu Yang kita ngobrol lama Iya disana Karena nengguin pesawat Tapi sebelum itu Kayaknya pernah ketemu Radit deh Gue tuh lagi ngasih sumbangan Apa gitu Ya emang waktu itu Saya bawa kardus coklat sih Baru sama Radit Maksudnya Di tempat sosial tuh Baru tuh negatif mulu Si Dioro mau baik-baik juga Iya kalau gak gini deh Pertemuan paling berkesan Di kehidupan Om Deddy tuh Pas ketemu siapa Dan gimana Kalau gue pertemuan paling berkesan Ya ketemu Radit Ini gue mau jawab Ketemu kucing gue Jadi gak enak gue disana Mungkin dong Gue paling berkesan Harus di bales dong Karena jujur ya Gue tuh seneng banget Shooting ini Oh kenapa tuh Satu Gue ketemu lu Iya Maksud gue Kalau kita ngobrol Kita gak pake script Gak pake apa Udah tau lah jadinya Kayak apa tuh Gue udah tau gitu Udah lah Udah bercanda lah Terus Cepat Iya Iya kan Kalau nanti kan Ribet tuh Yang nanti ya kan Kalau terjadi ya Kalau terjadi kan ribet tuh Ini Gue tau kalau Ini beneran nih Sumpah nih Kalau ada CTTS tuh Gue kalau sama Yopi bilang Yaudah oke Yang berapa Iya udah oke Gak apa-apa lah Ngobrol-ngobrol gue seneng Happy-happy aja gue bilang Happy gitu tuh bahagia banget Biar gak stress dong Biar gak stress Tapi ternyata ya gitu Setiap pertemuan harus ada perpisahan Betul Jadi nih perpisahannya Sedih banget Antara kami dan Radit Dengan Anda semua Dengan di CXO Dengan CXO Iya Tapi kenapa Kita mau pindah Tiba-tiba nyebut Ada kebetulan ada Andolfi disana Iya cuman perpisahannya Itu kan pertemuan paling berkesan Perpisahan Kalau perpisahan Kalau saya Perpisahan paling sedih itu apa ya Oh kucing saya baru meninggal om Kalau gue bokap gue meninggal Astaga ya Allah Dibandinginnya Iya kebetulan orang tua sih masih ada Iya tapi kok Anda bandingin ayah saya sama kucing Iya saya gak tau Anda bakal ngomong itu Kalau Anda duluan ngomong Pasti saya tidak akan bilang Soal kucing Nah pertanyaannya sama kan Pertanyaannya sama Tapi pasti saya akan nyari yang lain Ayah gue meninggal tuh Supaya empati Waktu dipeti tuh Iya Itu udah meninggal aja Masih gue selimutin Karena sayangnya gue sama ayah gue Oke oke Itu paling berkesan Paling berkesan banget Lu ngomong kucing Bukan kan saya gak tau Anda mau ngomong itu tadinya Saya pikir kayak saya duluan Oh ya itu perpisahan Lu duluan Apa? Gak duluan ngomong Bukan duluan dipanggil Duluan ngomong Apa sedihnya lu pisah sama kucing gue tanya Iya sedih kan saya sayang sama kucingnya Kenapa lu pergiin tuh kucing? Hah kok pergiin? Perpisahan apa? Meninggal kucingnya Kucing saya Bapak gue meninggal Iya tapi kan saya gak tau Anda ngomong itu tadinya Saya pikir saya duluan ngomong Makanya pas saya ngomong Sama kucing Terus om didi bilang Sama bapak Oh ya salah berarti Seharusnya Kalau om didi ngomong duluan Pasti saya gak bilang-bilang Bawa-bawa kucing Karena kan perbandingannya Gak boleh gitu Yang bawa siapa orang tua lu masih ada? Yaudah Perpisahannya adalah Ayo Apa ya? Ayo Yang seimbang dong Gak akan ada yang seimbang Karena itu masalah orang tua meninggal Jadi susah Betul Betul Wah ya gila Selamat gue Selamat ya Selamat Selamat Udah keringet dingin gue nih Udah pinggir jurang Udah keringet dingin nih gue nih Boleh Boleh aman ya Selamat Aman Ya lain kali anda saya tanya dulu ya Iya Iya Oke Tapi perpisahan yang baik itu Sebenarnya bukan perpisahan yang sedih lah ya Oh iya Harus perpisahan yang seneng-seneng aja Iya Perpisahan yang seneng-seneng aja Kayak Kalau gue cerita bener Misalnya pada saat gue cerai dulu Pada saat gue divorce dulu Yang gue yakinkan adalah Aska Oke Anaknya Ini cerita jarang gue cerita Jadi pada saat ini gue bilang Mas Aska Aska Me and your mom Gada divorce Kita mau pisah Oke Dia nangis Nangis Gue injek kakinya Waduh Ada joke-joke Masuk di Tapi beneran Gue bilang Dia nangis Tapi begitu dia nangis Terus gue nanya kan Tunggu Why you cry Terus dia bilang Ya nanti Aska ikut siapa Ikut papa atau ikut mama Itu pertanyaan Ternyata gue sadar bahwa Gue udah nyiapin Karena pasti pertanyaan anak Ketika orang tua pisah adalah Ikut siapa Oke Jawabannya Gue bilang Tidak ikut siapa-siapa Tambah nangis Tidur di jalan Tidak ikut siapa-siapa Aska tetap disini Rumahnya tetap ini Karena Rumahnya gue Gue pindahin nama dia Apa? Rumah gue Gue hibahkan ke nama dia Oke Dikasih ke dia ya Dikasih ke dia Jadi Papa sama mama Yang gantian Tiap hari ada disini Oh Itu keren Jadi kamu gak pernah pergi Gak pernah ganti lingkungan Gak pernah ganti siapapun Papa mama Tiap hari akan ada disini Oh Iya Jadi dia tidak merasa Ditinggalkan Akhirnya dia Oh oke Good Udah terus ketawa Terus main game Makanya itu anak Kalau ditanya sekarang Gimana rasanya Saya gak merasa apa-apa Benar Benar Karena perpisahan yang baik adalah Kalau kita pisah Kita tidak merasa kehilangan Betul Kayak gini nih Gue pisah sama Radit Tapi gue gak merasa kehilangan Betul Karena kita bakal Iya 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 Lumayan kan satu klien tadi ya Nah tapi Maurice nih peneliti dari Universitas Binghampton Mengatakan perpisahan itu penting Iya nih Kebanyakan dari kita kan mengalami rata-rata Tiga kali perpisahan pada usia 30 Dengan sedihnya satu hubungan punya pengaruh begitu kuat Oh mungkin tadi maksudnya perpisahan sama bokap kali Pas bokap meninggal Tapi kenapa penting kok dia menghina Kematian ayah saya Iya bener Nih siapa nih Maurice nih Maksudnya penting itu dalam artian akan terjadi kali Maksudnya konteksnya Akan terjadi Iya Karena gini ya Mau hubungan apapun At the end of the day Saat-saat itu meninggal Pasti 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 itu perpisahan juga Udah maksudnya perpisahan juga Nah dia bilang tiga kali Dalam umur 30 tahun Iya kan ada ini apa Khusus hati Hah? Apa itu have love? Ya kalau meninggal hidup lagi Apa itu have love? Kalau meninggal summons kan bisa hidup lagi Tau tiga kali gimana dit? Summons itu apa? Nah kalau meninggal Ah meninggal Misalnya kan ketembak nih Ah Udah kan? Ya udah kan bisa summons lagi Summons apa sih? Hidup lagi main lagi kita Emang main game gak main? Kenapa jadi main game sih? Tiga kali Gimana meninggal tiga kali? Bukan orangnya sama Tiga kali meninggal hidup lagi Orangnya satu Ganti lagi orang lain Ganti orang lain Kenapa jadi gamenya? Jauh 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 Aska dibawa-bawa Salah salah saya Karena kebanyakan lain game Jauh 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 Saya otaknya udah metafor soalnya Wah Waduh Kenapa? Oh ya Oke Oke Ini game terakhir nih Game terakhir? Siap Oke Pertama Pernah Pertama 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 Idih ini kenapa Kenapa mikir sih Kenapa nih pasti Mau pura-pura enggak nih Enggak Idih Masa gak pernah? Kayaknya gak pernah Jaman PDKT segala macem Gak pernah pasti gue ngomong Hah? Pasti gue ngomong udah aneh Kalo udah aneh Enggak kalo saya tuh PDKT nih Terus Disangkanya ceweknya gak mau Cuma lu yang bodoh nih Iya iya makanya Tapi ternyata dia jual mahal Siapnya gak mau sama Radit sih Widi Kenapa dia siapnya menjelurkan lidah Eh enggak 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 Pernah-pernah Ghosting pernah Oke pernah Bukan masalah siapa Gue bilang gak pernah Begitu gue bilang gak pernah Tiba-tiba ada yang reveal di twitter Reveal Oh spiel Spiel Mendingan kita bilang pernah Kalo engga yaudah Alhamdulillah gitu Iya Lalu Pernah Pernah Ini kenapa Emang hidup anda tuh sepanjang itu ya Nggak pernah Sampai harus memori-nya tuh di recolec dulu gitu loh Gitu loh Bukan gue Gue gak pernah Gue gak pernah nanya sewaktu diputusin Tapi Gak pernah diputusin Gua 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 Pernah-pernah Kalo saya itu waktu Masih SMA Masih SMA tuh Sedih banget rasanya diputusin putusin Bambang Bambang nggak adalah-adalah tapi kalau SMA kayaknya pernah tapi gue lupa udah karena masih kecil SMP gitu kan pasti ini kan cengeng dong ya kalau itu mungkin karena gue lupa gila umur gue udah banyak banget ya makanya ini tes umur ini namanya mungkin buat Om Deddy mungkin waduh ini sedih gue iya pernah gue ada dua kali sekarang pernah dia mau berkarir sendiri hewan peliharaan berkarir sendiri terus tiba-tiba dia keluar dia bilang saya mau berkarir tempat lain saya anggap hewan oh gitu ya kesalahan Oh karena karena dia meninggalkan saya Oh dianggap hewan bisa sampai kayak gitu ya kalau kerja di Om Deddy ya makanya nggak ada yang kerja tapi untung yang terakhir yang produser itu bukan berkarir ngurus siapa yang sakit kan ya betul beda-beda manusia 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 itu manusia agak keras ya hidupnya ya 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 pernah nggak ditinggal hewan pelihara nangis gitu sedih-sedih pernah pernah waktu gua ini kalau ini gua inget waktu gue kecil anjing gua meninggal Aduh itu sedih sih meninggalnya di depan pintu kamar jadi dia udah tua tapi jodoh-jodoh pagi-pagi udah udah meninggal itu sedih nangis gue itu apalagi dia di depan pintu kamar kan ya karena dia tiba-tiba mau masuk kayaknya iya mau ngasih lihat mau ngasih tahu mau dipeluklah intinya Aduh kenapa sih dikasih pertanyaan-pertanyaan kayak gini kan kita episode perpisahan nih jadi haru tau nggak gue Oh demi view mempermainkan emosi kita kita Aduh susah juga mau pamer kemiskinan nggak ada ibi biasanya gitu naikin view deh ibi terus jurinya bingung iya kalau nggak dibantu nggak dibantu kamu jahat nanti kita iya iya bener-bener gitu nanti kita pamer kemiskinan mereka bantungan nanti nih enggak ya berarti kalau ada yang selesai ada yang berpisah pasti ada yang baru yang baru yang baru lagi jadi selamat adanya launching CXO media.id selamat untuk Putri Tanjung ya selamat dan kalau dia buka begituan tuh kita dipindahin kesana gitu ya itu kita lihat nantilah karena kan ya namanya pertemuan lagi kan ada banyak hal yang dipikirkan apa tuh tapi bisa milih pasti khos beda-beda tetap kalau Oh gitu emang kenapa kalau beda-beda saya nggak mau kalau bukan Anda luar biasa lo saya merasa ini loh peluk dong pelukan tapi nggak boleh COVID-19 dan tingginya beda banget saya saya langsung ketemu ketek nanti kalau peluk saya kayak nenek nanti oke itu aja terima kasih semua yang udah ngikutin kita dari berapa dua tahun ada kali ya pas tahunnya satu tahun setengah sampai hari ini betul dan penontonnya juga maksudnya kita ada apa namanya lokalisasi penontonnya ada apa lokalisasi penonton maksudnya orang-orang itu 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 tuh kita ada itunya gitu Oh ada komunitasnya lokalisasi kan ya bolehlah serah lah itulah ini udah bisa terakhir daripada kita kenapa-apa ya ya kan kita sudah satu setengah tahun aman aman iya masa episode terakhir ini udah komunitinya terima kasih terima kasih semua yang udah nonton dan ya mudah-mudahan kita mau luar juga ya kalau ada kata-kata yang masalah ya betul walaupun banyak sekali ya mudah-mudahan dimaafkan juga ya itu aja sampai ketemu lagi ya dadah semuanya selamat datang di TTS selamat datang di TTS selamat datang di TTS banyak ku terjawab sudah banyak ku terjawab sudah banyak ku terjawab sudah masih bersama arah dijadikan dikompusnya 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 selamat menikmati